Bagi teman yang mau tahu sedikit banyak tentang IsoSpeed, tonton video ini sampai tuntas. Mari kita mulai. IsoSpeed, atau lebih dikenal sebagai Speed, adalah seorang konten kreator yang dikenal dengan keperibadian yang enerjik dan kadang-kadang kontroversial. IsoSpeed telah membangun komunitas besar melalui streaming di platform seperti YouTube dan Twitch, khususnya dengan konten game dan hiburan. Video ini mencoba menyampaikan perjalanan emosional Speed, memperlihatkan keperibadiannya yang dinamis, kesulitan yang dihadapi, serta dampak besar yang diberikan kepada audiensnya. Semua orang memiliki caranya masing-masing untuk menemukan jalan hidup. Ada yang menempuh jalur tenang, ada yang berani menghadapi badai, lalu ada Speed. Sebelum segala sorotan dan jutaan pengikut, ada seorang anak muda dengan mimpi dan harapan besar. Seperti banyak orang lain, Speed memulai dari nol. Dari streaming yang hampir tanpa penonton, Speed terus melangkah, tak pernah menyerah, bahkan ketika dunia tampak tak peduli. Speed bukan hanya streamer biasa, dia adalah seorang yang membawa energinya ke layar, dan menarik jutaan orang untuk ikut merasakan apa yang ia rasakan. Sering tanpa filter, tanpa kepalsuan. Setiap ledakan emosi adalah ungkapan jujur dari hasrat dan keinginannya untuk menang. Namun, setiap perjalanan pasti menghadapi badai. Speed tidak luput dari kesalahan. Ada saat-saat di mana dunia internet menyorotnya, bukan karena prestasi, melainkan karena kontroversi. Namun, dibalik semua itu, dia tetap manusia, mempelajari, bertumbuh, dan berjuang untuk menjadi lebih baik. Di saat banyak yang memilih untuk menyerah atau menjauh, Speed memilih untuk tersemaju. Bukan dengan berpura-pura menjadi seorang yang berbeda, tapi dengan menjadi versi terbaik dari dirinya. Dengan semua kegilaan dan ketulusan, Speed telah menginspirasi jutaan orang untuk mengejar impian mereka, untuk menjadi autentik, dan untuk tidak takut memperlihatkan siapa mereka yang sebenarnya. Isol Speed, bukan hanya seorang streamer.